Hai, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali bersama Aurora Studio. Jangan lupa ya, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari kami. Oke, let's check this out. Tahukah kamu bila di tiap lempeng benua memiliki gunung tertinggi masing-masing? Gunung-gunung ini memiliki daya tarik dan keistimewaan tersendiri. Gunung Everest di Asia hingga Finson Massif di Antartika merupakan rentetan gunung yang wajib didaki para Seven Sumiter. Gunung-gunung ini dikatakan berbahaya, namun sekaligus menggoda untuk digapai puncaknya. Berikut tujuh gunung tertinggi di dunia beserta keistimewaannya. Ayo kita cari tahu. 1. Asia, Gunung Everest. Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut berlokasi di perbatasan Nepal dan Tibet. Inilah gunung tertinggi di dunia. Ada apa di sana selain jalur sempit dan udara yang dengan oksigen tipis sampai-sampai membuat begitu banyak pendaki dari seluruh dunia ingin menapaki puncaknya di akhir musim semi? Kira-kira berusia 50 juta tahun, bayi besar ini adalah lempeng tektonik India dan Asia terbesar di pegunungan Himalaya. Ruang tumbuhnya sekitar seperempat inci setahun. Gunung Everest pertama kali disekalakan pada tahun 1953 dan tetap menjadi tempat sampah tertinggi di dunia. Tahun lalu, 11 orang meninggal karena antrean didit zone. Pendaki butuh waktu selama 45 hari untuk menggapai puncak Everest dengan biaya hingga 100 dolar Amerika Serikat Ribu. South Ridge adalah jalur populer di antara 20 rute dan 800 pendaki juga pemandu menggapai puncaknya di tahun 2019. 2. Amerika Utara, Gunung Denali Gunung Denali memiliki ketinggian 6.190 meter di atas permukaan laut. Gunung itu berada di Alaska Tengah Selatan. Puncak tertinggi di Amerika Utara ini sebelumnya bernama Gunung McKinley. Alaska rank sepanjang 965 kilometer ini cukup besar untuk menciptakan pola cuacanya sendiri, seperti angin sekencang 150 mil per jam dan suhu minus 69 Celsius di cuaca yang brutal. Para ilmuwan mengatakan bahwa ketinggian Gunung Denali masih meningkat, yakni setengah milimeter per tahun. Kalau dalam 4 juta tahun nanti gunung ini akan 1,6 kilometer lebih tinggi. Untuk meraih puncak, Anda harus berlatih gletser terlebih dulu selama 17 hari. Karena cuaca dan kondisi Gunung Denali masih belum bisa diprediksi. Sebagian besar pendaki berupaya mencapai puncak melalui jalur Butres Barat. Pernah suatu waktu sebanyak 600 pendaki ada di puncaknya antara akhir Mei dan awal Juni. 3. Afrika Gunung Kilimanjaro Gunung Kilimanjaro memiliki ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Tanzania Utara. Gunung kerucut ini adalah salah satu keajaiban di dunia. Pendaki tahunannya ada di angka lebih dari 50 ribu. Gunung Kilimanjaro memiliki berbagai zona ekologi yakni hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, dan lain-lain. Dari Sabana ke puncak berselimut salju, kurang dari 30 persen pendaki berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan melalui rute Marangu Coca-Cola. Menurut layanan pemandu lokal ultimate Kilimanjaro, perjalanan populernya selama 5 hari. Musim kemarau, antara akhir Juni hingga Oktober adalah waktu yang tepat untuk mendaki Gunung Kilimanjaro. September adalah bulan pendakian utamanya. 4. Eropa, Gunung Elbrus Gunung Elbrus memiliki ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Rusia Barat Daya. Gunung ini bertengger di pegunungan Kaukasus yang membagi benua Asia dan Eropa. Mitos paling terkenal dari Gunung Elbrus adalah tempat di mana Zeus merantai lengan Prometheus karena mencuri api para dewa. Gunung ini tak lagi aktif selama musim pendakian di musim panas. Jalur paling populer adalah ke puncak barat Elbrus melalui selatan gunung, tempat kereta gantung berada. Dari sini, pendakian memakan waktu antara 6 hingga 9 jam, turun sekitar 3 jam, dan hanya butuh pemandu berpengalaman juga setidaknya satu minggu aklimatisasi. 5. Amerika Selatan, Gunung Acon Jagua Gunung Acon Jagua memiliki ketinggian 6.962 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Argentina Barat. Basecampnya mengklaim sebagai yang tersibuk kedua di dunia setelah Everest. Gunung Acon Jagua awalnya merupakan gunung berapi aktif di era dinosaurus. Kebanyakan pendaki akan memulai pendakian dari pertengahan Desember hingga akhir Januari. Mountain IQ, setidaknya 60 persen dari sekitar 4.000 pendaki tahunan Gunung Acon Jagua tidak mencapai puncaknya. Mereka tidak siap terhadap tantangan yang ada. Konon, Gunung Acon Jagua memiliki tingkat kematian pendaki tertinggi di Amerika Selatan, sekitar 3 kematian per tahun belum serangan kesehatan lainnya. 6. Oseania dan Australia Puncak Jaya atau Karstens Piramid Jika Australia dan Oseania bergabung di satu lempeng, maka gelar Seven Summits akan diraih Puncak Jaya atau Karstens Piramid yang memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Lokasinya ada di Pegunungan Jaya Wijaya atau Barisan Sudirman, Papua, Indonesia. Karstens Piramid memiliki puncak yang diselimuti es langka karena berada di daerah tropis. Gunung ini jadi salah satu yang paling sulit secara teknis. Lalu, Australia yang ada di lempeng terpisah juga punya Gunung Kosciusko dengan ketinggian 2.228 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Tenggara New South Wales. Sekitar 100.000 pendaki menggapai Gunung Kosciusko dari Resorsky Tretbok tiap tahunnya. Mereka mulai mendaki selama musim panas. 7. Antartika Gunung Finson Massif Gunung Finson Massif memiliki ketinggian 4.892 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di 965 kilometer dari Kutub Selatan. Titik tertinggi benua itu ada di dataran tinggi di Sentinel Range Pegunungan Ellsworth, Antartika Barat. Gunung Finson Massif adalah yang terakhir dari Seven Summits yang berhasil didaki pada 1966. Butuh perjuangan bertahun-tahun sebelum ekspedisi lain berhasil kembali mengulangi prestasi itu. Lebih dari 1.200 pendaki telah berhasil mencapai puncaknya. Dipimpin oleh beberapa pemandu khusus, periode pendakian utama Gunung Finson Massif antara Desember dan Februari saat Antartika disinai matahari selama 24 jam. Rute pendakian standar biasanya memakan waktu sekitar 5 atau 6 hari dengan aklimatisasi yang tepat. Itulah tujuh gunung tertinggi di dunia dan keistimewaannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, komentar positif dan klik subscribe channel Aurora Studio untuk mendapatkan notifikasi info dan fakta menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa kembali ya!